Hai sahabat Dewa Web, kembali lagi di Daring Dewa Sharing. Nah hari ini kembali lagi sama aku, Rifi, dan kita akan membahas tentang digital marketing. Nah aku udah ditemenin sama Kak Ben, Kak Ben itu digital marketing supervisor di tim Dewa Web. Yuk Kak, kenalin diri dulu. Oke, mungkin perkenalan dikit. Nama saya Benedika Runa, biasa dipanggil Ben sebagai digital marketing supervisor di Dewa Web. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan bagikan sedikit banyak mengenai pengalaman di digital marketing maupun knowledge-knowledge yang mungkin bisa saya bagikan. Oke, nah Kak sebelum kita bahas lebih dalam mengenai digital marketing, aku mau nanya nih, digital marketing itu apa sih dan bedanya dia sama conventional marketing itu apa? Oke, basically digital marketing itu kan merupakan upaya-upaya pemasaran yang dilakukan melalui media digital. Misalkan sosial media, Instagram, ada Facebook, atau ada Youtube. Nah sementara kalau conventional marketing itu kan bedanya dengan digital marketing, biasanya itu terlihat dari data yang bisa diukur. Kayak misalkan kalau conventional marketing, mungkin aktivitasnya itu membagikan flyer. Misalkan kita membuka suatu booth pada sebuah mall, terus kita bagikan flyer, nah itu kan juga melupakan suatu aktivitas marketing yang bisa disebut sebagai conventional marketing. Sementara kalau digital marketing, biasanya itu lebih ke aktivitas-aktivitas yang bisa kita temukan di media digital. Misalkan kita membuat iklan di social media, kayak misalnya Instagram, atau sebagainya, kayak gitu. Berarti kalau misalnya conventional marketing itu dibanding digital, kalau digital itu kita lebih pegang komplit data sama komplit kontrol ya. Nah keunggulan digital marketing selain itu apa lagi? Nah mungkin kalau keunggulan itu pertama dari data yang diukur. Kalau misalkan digital marketing itu, data-data yang diukur itu kayak misalkan berapa banyak orang yang bisa kita jangkau, berapa banyak orang yang melihat iklan tersebut, terus berapa banyak orang yang engage pada aktivitas digital yang kita lakukan itu bisa diukur. Terus informasi-informasinya itu yang kedua itu bisa diakses sama orang dimanapun dan kapanpun. Kayak misalkan saya melakukan suatu penayangan iklan, itu bisa saya set. Misalkan saya mau iklan itu berjalan 24 jam, jadi mau itu pagi, siang, sore, malam. Orang itu bisa melihat penayangan iklan tersebut. Beda sama konvensional marketing, kalau misalkan kita buka suatu booth di suatu mall, terus kita bagiin flyer. Orang-orang yang kita jangkau itu biasanya terbatas ya orang-orang yang ada di mall itu aja. Sama mungkin jamnya itu juga terbatas ya, jam buka mall aja, jam aktif mall tersebut aja. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah, untuk digital marketing, platform dan channel apa aja sih yang kita bisa pakai? Kalau ngomongin channel ataupun platform digital yang bisa digunakan itu sebenarnya variatif banget. Misalkan dari pertama itu ada social media. Nah, social media itu bisa dari Instagram, dari Facebook, Twitter, bahkan TikTok dan juga YouTube. Terus untuk yang kedua itu email marketing, di mana email marketing itu biasanya email-email yang kita dapetin. Misalkan sebagai contoh dari e-commerce-e-commerce favorit kita. Atau bisa juga berupa newsletter-newsletter. Kayak gitu. Terus untuk ketiga, itu dari sisi website. Nah, misalkan website ini atau biasanya kita bisa sebut juga SEO atau content marketing. Terus yang terakhir mungkin dari paid ads. Kayak misalkan Google ads, terus Facebook ads, atau semacamnya. Kayak gitu. Nah, Kak. Kalau misalnya dari platform dan channel-channel yang disebut ini, kira-kira tuh tools untuk digital marketing untuk pemula tuh biasanya kayak apa aja sih? Oke. Kalau untuk pemula, mungkin saya akan rekomendasikan dari yang paling nggak asing dulu ya. Kayak misalkan sosial media, itu kan semua orang menggunakan sosial media ya, cenderung. Nah, misalkan dari Instagram. Seenggaknya kita mungkin bisa pelajari dulu nih platform Instagram secara menyeluruh. Nah, terus setelah itu bisa lebih ke lebih advance-nya lagi kita coba gunain Instagram ads. Di situ kita mungkin bisa coba tentuin dulu misalkan konten apa sih yang mau kita iklanin, efektif atau nggak. Terus segmentasi customer-nya kayak gimana. Terus mau daerah atau demografinya itu mau kita targeting itu mau yang seperti apa. Seperti itu. Terus misalkan next ada Facebook. Kita bisa pelajarin juga nih platform dari Facebook ads manager. Nah, itu platform advertising juga cuman lebih kompleks lagi. Seperti itu. Nah, terus kalau misalkan dari sisi website atau SEO, mungkin untuk keyword research kita bisa coba gunain misalnya yang free nih. Bisa mulai dari Google Search Console atau misalkan yang udah berbayar itu dari semras.com. Nah, kayak gitu sih. Oke. Nah, menurut Kak Ben sendiri, kenapa sih zaman sekarang itu digital marketing tuh penting? Apalagi dia lebih penting daripada konvensional marketing ya? Nah, sebenarnya bukan masalah penting atau nggak penting lagi untuk digital marketing. Tapi kita lebih ngeliat ke gimana ya, kalau misalkan zaman sekarang ini kan transformasi bisnis itu udah mengarah ke digital. Jadi, aktivitas-aktivitas marketing untuk sekarang, apalagi di era pandemi kayak sekarang, itu mulai menurun dan mulai tidak efektif. Sementara kalau misalkan kita ngomongin digital marketing, kebanyakan orang misalkan stay at home. Nah, mereka itu kan kegiatan aktivitas itu berarti kebanyakan di rumah. Nah, digital marketing ini mempunyai peluang untuk menjangkau orang-orang. Kayak misalkan kita nonton YouTube, kita bisa dapetin iklannya, ya itu kan juga salah satu aktivitas dari digital marketing. Yang dimana belum tentu konvensional marketing bisa reach atau menjangkau orang-orang tersebut. Karena kan konvensional marketing, sebagai contoh misalkan kita pasang billboard. Ya, orang-orang di rumah ya nggak bisa lihat. Cuma orang-orang yang ada di daerah sekitaran billboard itu aja yang bisa melihat. Kurang lebih sih seperti itu. Berarti kalau digital marketing itu bisa lebih engage sama customer dari mana aja ya? Oke. Nah, menurut Kak Ben, siapa aja sih selain mungkin kan bisnis online kan pasti pakai digital marketing. Nah, selain bisnis online itu siapa aja yang butuh digital marketing? Oke. Kalau untuk kebutuhan digital marketing sendiri, itu kan digital marketing itu kan sebenarnya upaya pemasaran ya. Pemasaran secara digital. Nah, berarti kita harus punya suatu produk ataupun jasa yang untuk bisa dipasarkan. Jadi, kalau misalkan ditanya siapa lagi yang butuhkan yang pastinya orang-orang yang memiliki produk ataupun jasa. Bisa dari bisnis owner, bisa dari UMKM, bisa dari corporate, bisa dari company-company, big company lainnya. Pokoknya untuk semua orang yang memang memerlukan produk ataupun jasa mereka ini dipasarkan. Bahkan DewaWeb juga pakai digital marketing ya? Betul. Nah, oke. Nah, kalau misalnya dari Kak Ben sendiri, ada tips and tricks nggak untuk pengaplikasian digital marketing apalagi untuk pemula? Oke. Kalau untuk pengaplikasian mungkin yang bisa saya sampaikan itu kita balik dulu ke dasarnya. Nah, di mana digital marketing itu kan proses interaksinya itu dua arah. Berarti kan antara kita dan calon customer atau calon user kita. Nah, berarti kalau misalkan digital marketing itu, misalkan sebagai contoh, kita membuat suatu iklan nih. Iklan tersebut itu informasinya bisa kita berikan ke user, dan user juga bisa memberikan timbal baliknya ke kita. Beda sama conventional marketing. Kalau misalkan kita melihat billboard, ya berarti itu interaksinya cuma satu arah. Dari si advertiser mau kasih informasi ke kita, tapi kita nggak bisa kasih reaksi balik. Kayak gitu. Jadi yang harus diingat digital marketing itu komunikasi dua arah, dan prinsip dasarnya itu terdiri dari tiga. Tiga, yaitu pertama own, kedua itu ada paid, sama ketiga itu earn. Nah, kalau untuk own tersebut, ya apa yang kita punya dari si digital marketing ini? Misalkan kita punya website, atau kita punya akun sosial media. Nah, itu udah termaksud di dalam prinsip si own ini. Terus yang kedua, paid. Paid itu berarti kita membayar untuk menjangkau user. Misalkan saya membuat iklan di Instagram ads, atau Google ads, atau saya membuat suatu campaign, kayak gitu. Nah, itu termasuk di dalam paid. Dan yang terakhir itu adalah earn. Jadi dari semua aktivitas yang sudah kita lakukan, kita dapat misalkan review yang baik, atau kita mendapatkan testimonial-testimonial dari customer yang hal-hal tersebut kan akan memperkuat branding dari bisnis kita juga. Jadi membuat trust kepada calon-calon dari customer kita, atau calon-calon user, kayak gitu. Nah, jadi konsep dasarnya itu sih. Dan kalau untuk pengaplikasiannya sendiri, setelah kita sudah paham benar, otomatis kita akan tahu misalkan apa sih yang paling efektif, yang bisa dilakukan untuk mempromosikan misalkan bisnis kita. Atau misalkan tujuan dari bisnis kita itu apa, kita bisa korelasikan dengan si digital marketing. Kayak misalkan kita melakukan digital marketing mulai dari social media dahulu, kayak gitu. Orang lebih kayak gitu sih. Nah, menurut Kak Ben, waktu yang tepat itu kapan untuk mengaplikasikan digital marketing ke bisnis yang kita punya? Oke, kalau menurut saya sih, waktu yang tepat itu ya sebaiknya sedini mungkin, secepat mungkin. Kenapa ya? Karena kalau emang kita sudah mempunyai awareness untuk melakukan digital marketing kan berarti kita sudah sadar kalau produk atau bisnis kita ya emang kita mau memaksimalkan proses pemasarannya, seperti itu. Jadi, yang nggak ada salahnya kalau kita lakukan itu ya secepat mungkin. Karena kan emang kita yang kita cari itu kan efektifitasnya. Jadi, kalau misalkan kita mulai secepat mungkin, harusnya akan menjadi lebih baik juga. Seenggaknya kita sudah punya knowledge-knowledge mengenai digital marketing. Untuk step selanjutnya ya baru apa yang mau kita implementasikan, kayak gitu sih. Nah, oke berarti menurut Kak Ben, kita harus memiliki knowledge yang cukup dalam mengenai digital marketing agar mengaplikasikan digital marketing kita lebih efektif ya. Nah, kalau kalian mau belajar lebih banyak tentang digital marketing ataupun online bisnis, boleh banget cek blog kita yaitu deweb.com slash blog. Nah, di Youtube kita juga banyak tutorial mengenai digital marketing, SEO, online bisnis, dan sebagainya. Nah, sekian untuk pembahasan kita hari ini di episode daring kali ini. Thank you banget Kak Ben untuk share knowledge-nya yang cukup banyak loh tentang digital marketing ini. Nah, kalau kalian mau request topik-topik tertentu untuk dibahas di episode daring selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Nah, thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!